Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah amma ba'ad Teman-teman sekalian semuanya, sebagaimana sering saya sampaikan bahwa Ngaji Tadaru Subuh kita ini adalah menggunakan perspektif mubadalah Dan perspektif mubadalah itu polanya atau metodenya adalah kita mencari esensi makna Lalu kemudian makna itulah yang kita akan mintakan tanggung jawab serta Apa namanya, serta pelaksanaannya dan juga pemanfaatannya itu kepada kedua belah pihak Dan ketika ada salah satu pihak yang lebih kuat, yang lain lebih lemah, kapasitasnya lebih kurang Maka yang kurang harus dirindungi oleh yang kuat Jadi itulah yang sering saya sempatkan atau juga saya sebutkan dalam metodologi fatwa akupi Antara makruf, mubadalah, dan keadilan hakiki Jadi walaupun bisa saja ditarik kepada fikih, bolehkah perempuan menjadi wali Tetapi kalau konteksnya mubadalah itu, pertanyaannya bukan bolehkah Tetapi apa maknanya Dan bagaimana kita maknai dalam kehidupan sehari-hari Jadi kita harus berangkat dari sesuatu yang ada dalam kehidupan kita Dalam tradisi kita, dalam otoritas kita Dan mana diantara otoritas itu yang akan menggerakkan kita semua Bisa mencapai visi besar Islam, yaitu rahmatan yang alami Yaitu memberi anugerah kepada semua pihak Mulai dari diri, dalam konteks ini tentu saja Terutama seseorang atau individu atau kelompok yang paling tidak memperoleh anugerah Misalnya dalam hal tertentu, perempuan, anak, dan lain sebagainya Jadi visi rahmatan lil'alamin itu harus kita wujudkan Tidak hanya dalam kata-kata atau simbol Atau slogan, tetapi nyata dalam kehidupan Begitupun misi akhlakul karimah Bagaimana kita memberi, memastikan, mewujudkan Kita berakhlak kepada orang yang lebih lemah Nah inilah perspektif dari Mubadalah itu Karena itu ketika kita membicarakan tentang Bolehkah perempuan menjadi wali Atau lebih tepatnya apa makna Pembahasan ulama terkait dengan Perempuan menjadi wali, boleh atau tidak Lalu kemudian bagaimana sih wali itu dalam pernikahan Itu bagaimana memahaminya Untuk menemukan apa esensi ma'rufnya Yang kemudian kita mubadalahkan Dan kita pastikan dia adil secara hakiki Nah tentu saja kalau kita kembali ke Vicky Saya kira semua sudah hafal ya Saya tidak perlu banyak mengulang Karena kalau kita ketik di apa namanya Mbah Google kita Itu wali nikah misalnya Atau hukum wali nikah Atau bolehkah perempuan menjadi wali nikah Itu akan kelihatanlah sudah terkenal Terang-benerang Bahwa dalam Vicky itu ada dua madhab Yang bisa dikatakan mainstream Tentu ada lagi yang lebih detailnya Tapi secara umum ada dua madhab Yang pertama madhab mayoritas Di antaranya dalam hal ini Madhab syafi'i yang dianut oleh kita di Indonesia Yang mengatakan bahwa Wali nikah bagi perempuan itu adalah Salah satu rukun Di samping saksi Jadi karena itu Nikah yang tidak ada wali Tidak sah Nah itu satu madhab Nah tetapi madhab ini Ya Vicky Vicky itu artinya Pemahaman ulama dari sumber Yaitu sumbernya Quran dan hadis Nah madhab yang lain Mengatakan yaitu madhab Hanafi Yang dipimpin oleh Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah kita tahu punya murid Hasan Imam Hasan Ashaibani Dan Imam Abu Yusuf Nah Imam Hasan Ashaibani Ini gurunya Imam Syafi'i Imam Syafi'i itu juga berguru kepada Madhab Abu Hanifah Tetapi guru dan murid berbeda pandangan Dalam hal fikih ini Nah madhab Abu Hanifah itu Mayoritasnya mengatakan Wali terhadap perempuan itu Bukan rukun Karena bukan rukun Maka ya Perempuan Apa namanya Menikahnya Sama kayak laki-laki Itu Tidak mewajibkan Adanya Wali Tapi penting gak wali Ya penting Karena tidak hanya perempuan Kan laki-laki juga Kan menghadirkan keluarganya Sama penting Keluarga itu Tetapi yang tidak menjadi Syarat rukun Dalam akad yang tertulis itu Harus ada Harus ada Dicek Tetapi Yaitu Perbedaan Madhab itu Nah ketika Tidak penting Wali Tentu saja Lalu kemudian ya Perempuan punya Punya Apa namanya Haknya penuh Haknya penuh Untuk Melangsungkan akad Pernikahan Dan juga Melangsungkan akad nikah Untuk orang lain Nah jadi wali itu Karena perempuan itu Sebagai diri Adalah Ya Dilihatnya Bukan jenis kelaminnya Dilihatnya Adalah Dia berakal Atau tidak Dia Roshida Atau tidak Dia Dewasa Atau tidak Kalau dia Mampu Melangsungkan Akad Akad Sosial Seperti jual Beli Seperti kontrak Sosial Seperti Kalau sekarang Jadi guru Jadi pemimpin Dan lain-lain Maka ya Dia Ya dia Sebagai diri Sama Sama seperti Laki-laki Dia berhak Untuk melangsungkan Akad Pernikahan Dan juga Menjadi Melangsungkan Akad Kepada Yang lain Tapi tentu saja Madhab ini Dianggap Tadi kontroversi Kalau istrinya Mbak Uswa Tapi ya ini Kuat Ada dalilnya Ada argumentasinya Madhab Syafi'i juga Kuat Ada dalilnya Ada argumentasinya Bahkan hampir Seluruh Madhab fikih itu Secara umum Lebih cenderung Kepada Madhab Syafi'i Ini kan sudah Jadi Fakta Fakta Dan tidak bisa Salah satu Dari dua Madhab ini Dihilangkan Dalam tradisi Kita Karena sudah Mengakar Sudah jadi Kita sudah Bisa lihat Perbedaan Argumentasinya Baik Quran Maupun Hadis Sama-sama Sama-sama Kokoh Kutip kokoh Kenapa Karena Ini kan soal Interpretasi Jadi Misalnya Mari kita Lihat Salah satu Ayat Yang Jadi Bahan Perdebatan Sudah kelihatan Ini salah satu Ayat Yang menjadi Bahan Perdebatan Paling utama Untuk Mengatakan Apakah Wali Nikah Bagi perempuan Itu penting Atau tidak Ayat Surat Al-Baqarah 232 Kata kuncinya Di Falata Aduluhuna Anyangkihna Anyangkihna Itu artinya Perempuannya Menikah Bukan Dinikahi Anyangkihna Nah itu kan Perempuan Anyangkihna Perempuan Menikahi Azwajahunna Menikahi Suami mereka Atau calon suami mereka Jadi yang menikah Itu perempuan Perempuan Kalau mau menikah Itu Falata Aduluhuna Jangan dihalang-halangi Kalau mereka Mau menikah Itu Idrat Tarodoh Apabila Calon suami Sama calon istrinya Saling ridoh Bila ma'ruf Dengan cara-cara Yang ma'ruf Jadi Ini Kalau kata Imam Abu Hanifa Sangat terang Benerang Yang menikah Itu perempuan Menikahi Laki-laki Antara Perempuan Laki-laki Sebagai calon Suami istri Itu tarodoh Saling ridoh Kalau mereka Saling ridoh Maka kamu Laki-laki Jangan halang-halangi Karena jangan halang-halangi Artinya kamu Tidak punya hak Untuk menghalangi Kamu Tidak perlu Atas nama walid Atas nama keluarga Atas nama ayah Itu tidak boleh Itu kira-kira Ini terjemahan Lengkapnya Di sini Apabila kamu Menceraikan istrimu Lalu telah Sampai habis Masa idahnya Yang saya merahkan Yang menjadi Perdebatan Janganlah kamu Wahai laki-laki Atau wahai suami Wahai laki-laki Karena biasanya Suami yang telah Menceraikan istrinya Dia merasa Punya hak Lalu menghalang-halangi Istri yang telah Diceraikannya Untuk menikah lagi Atau Orang tua Orang tua yang Merasa berhak Atas anaknya Ketika sudah Diceraikan Oleh suaminya Maka orang tua Seperti berhak Untuk Memastikan Jangan sampai Menikah lagi Sama suami Yang menyanyiakan Salah suami tadi Atau salah suami yang lain Itu karena Dia merasa Sudah Sudah Paling berhak Kira-kira Kata Quran Jangan kamu Menghalangi mereka Para perempuan yang Untuk menikah Dengan Calon suaminya Apabila Telah terdapat Kerelaan diantara Calon suami Dan calon Istri Nah Kata-kata Janganlah Balik ke ayat Itu kalau Kata Abu Hanifah Terang-benerang Yang paling berhak Yang berhak Untuk menikah Itu ya Calon perempuan Sama calon laki-laki Biarkanlah mereka Yang rela Yang mau Yang lain itu Jangan ikut Menghalang-halangi Nah kalau Jangan menghalang-halangi Maka tidak boleh Ada seseorang Yang menghalangi Karena hak utamanya Ada pada Perempuan Artinya ya Perempuan lah Yang punya hak Dan calon laki-laki Yang punya hak itu Dan karena dia Punya hak Tentu saja nantinya ya Ada istilah wakalah Wakalah itu Mewakilkan haknya Kepada orang lain Kepada orang tuanya Atau kepada Kau'ah Silah Nikahkan Tolong Saya mewakilkan Untuk dinikahkan Misalnya Atau dia menikahkan Orang lain Sebagai wali Nah itu Logika selanjutnya Nah ini bagi Imam Abu Hanifah Yang Muridnya itu Menjadi guru Bagi Imam Shafi'i Yaitu Imam Hasan Ashaibani Tetapi bagi Imam Shafi'i Cara memahaminya Berbeda Justru kata-kata Jangan menghalangi Itu artinya Seorang punya hak Untuk menghalangi Lalu kata-kata Kurangnya Jangan Berarti kan dia punya hak Kalau jangan tuh Jadi kalau anda Jangan minum Maka Anda punya air itu Gitu loh Anda punya hak Untuk air itu Lalu Dibilang Jangan Nggak mungkin Kata-kata Jangan Kalau dikitanya Tidak ada Tidak ada hak Jadi karena itu Sesungguhnya Ayat ini ingin Mengatakan ya Wali itu Punya hak Tetapi Haknya itu Harus dipastikan Tidak digunakan Untuk menghalang-halangi Begitu pemahamannya Jadi tetap Yang punya hak Wali Nah cuma Wali ini Nggak boleh Semena-mena Kalau adalah Kata-kata Kata Quran Jadi Sekalipun Wali punya hak Tetapi Yang penting Lalu Tidak semena-mena Menghalang-halangi Seenaknya Padahal Antara perempuan Laki-laki Sudah saling Relah Nah karena itu Ya ini Ini Quran Yang nanti Perdebatannya Disana memang Panjang Karena itu Hal yang sama juga Kalau kita kembali Kepada Hadis ya Itu hadis Memang lebih Rumit sekali Terserah kita Mau membuka Kitab hadis Yang populer Seperti Buluhul Marom Misalnya Bisa kita Lihat disana Hadis-hadis Yang Hampir semuanya Itu mendukung Madhab Imam Syafi'i Karena Buluhul Marom Itu Ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Sakolani Jadi Apa namanya Hadis-hadis Ini kan Penggalan-penggalan Kisah Yang tidak Utuh Sebagaimana Quran itu kan Satu surat penuh Kalau hadis itu Satu kisah Sendiri Kisah pun Ada berbagai sahabat Versinya Gitu kan Ada kisah yang lain Ada kisah yang lain Nah ini Apa namanya Kadang seringkali Kita itu Bergantung kepada Satu kisah Untuk membuat Satu keputusan umum Keputusan umum Nah padahal Ada kisah lain Kisah lain Yang bisa saja Itu Mempengaruhi Keputusan itu Keputusan itu Nah kalau kita Buka kitab Buluhul Marom Misalnya Kalau tentang Bab wali saja Memang Beberapa Teks hadis Menyebutkan La nikaha Tetapi kalau Melihat Di Buluhul Marom Sebelumnya Itu ada Kisah juga Tentang perempuan Yang Datang ke Nabi Minta menikah Lalu Menikah Sama Sahabat laki-laki Yang disitu Lalu dikatakan Sah tanpa Ada disebutkan Apa namanya Walinya siapa Mana walinya Itu Tidak ada Misalnya itu kan Kisah lain Nah sehingga Dari hadis itu saja Itu Sesungguhnya Dipahami oleh Kelompok Atau madhab Abu Hanifah Sudah berbeda Apalagi misalnya Memahami kata-kata La nikaha Apakah Lanya tidak sah La itu La apa Tidak sah Tidak Baik Atau Tidak Sempurna Nah itu kan Pemahaman Usul fikir lagi Belum lagi Ditelusuri oleh Ulama yang 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 mengatakan Tidak perlu itu Sanatnya Seperti apa Jadi memang Memang akan ada Pasti akan ada Perdebatan Karena Seperti yang saya bilang Tradisinya sudah Mengakar ada Dua pandangan Tersebut Dan Banyaklah hadis-hadis Kalau kita lihat Yang mendukung Mayoritas ulama Yang mengatakan Perempuan itu Harus ada walinya Karena harus ada walinya Makanya Perempuan Tidak bisa menjadi Wali Tidak bisa menjadi Wali Nah tapi juga Kita akan menemukan Di Kitabnya Madhab Hanafi Misalnya Hadis-hadis yang Mendukung Mereka Istilahnya Ahadisu Al-Madhab Misalnya ya Saya bukakan sedikit saja Apa namanya Tentang Sebenarnya ada juga Di bulu gulmaram Tetapi cara Memahaminya Yang Yang berbeda Jadi Kelihatan belum Ini sedikit saja Babun Fil awliya Iwal akfa Bab tentang Wali dan Kufu Ini Ini sudah Madhab Hanifa Tapi hadis-hadisnya saja Ini hadis-hadis Dalam kitab Nasburro Fi'ah hadis Silhidayah Kalau kita buka Kitab Madhab Syafi'i Eh sorry Madhab Abu Hanifa Itu jelas-jelas Dikatakan Wa yan akidu Nikahul hurrati Al-akilati Al-balighuti Biridoha Wa in lam yakid Alayha Waliyun Wa yan akidu Dan Terlaksana Nikahul hurrati Nikahnya seorang Perempuan yang Merdeka Al-akilah Yang berakal Tidak gila Al-baligho Yang telah Dewasa Biridoha Harus dengan syarat Ridohnya Si perempuan tersebut Wa in lam yakid Al-aligha Walaupun Nikahnya itu Tidak dilangsungkan Oleh Waliyun Oleh walinya Bikron Baik Perempuan tersebut Masih perawan Kanat Aosayiban Ataupun Sudah Janda Wahada Wahada Hayimu Hayimu Ahakku Yang berhak Wal Bikru Tustak Zanuh Finafsiha Sementara yang Perawan itu Harus Dimintai Izinnya Dari dirinya Oleh siapa Oleh Walinya Bagaimana Pemahamannya Pemahamannya Disebut disini Arti dari Hadis ini Adalah bahwa Menikah itu Ada dua pihak Dalam konteks Perempuan Yaitu Pihak perempuan Dan pihak Walinya Tetapi Yang paling berkuasa Itu adalah Perempuan Maka yang paling berkuasa Adalah Perempuan Perempuan Nah karena Yang paling berkuasa Perempuan Maka dia harus Memutuskan Memutuskan Nah Fawajabah Anyasihah Minha Jadi Wakad Soh Al-akdu Minhu Fawajabah Anyasihah Minha Wakad Soh Dan karena itu Sah Al-akdu Akad Minhu Dari Wali Akad nikah itu Boleh oleh Wali Fawajabah Anyasihah Minha Dan juga Bisa Sah Oleh perempuan itu sendiri Wakad Ibnul Jawzi Waljawabu Annahu Asbatu Laha Hakkon Tapi Hak untuk Menikahkan Atau Menikahnya itu Tetap yang paling utama Ada pada Perempuan Nah ini salah satu Nanti disini Kalau kita buka Banyak sekali Hadis Bagi Imam Muhammad Dan juga Hadis Bagi Mayoritas Ulama Nanti Lanikah Illa Bi Waliyin Ini ada disini Tapi menurut Imam Tur Murdi Hadis ini katanya Ikhtilaf Dari sisi sandarnya Seperti apa Dan ini panjang Berhalaman-halamannya Karena memang sudah jadi Madhab Ini apa Jawabannya Apa pertentangannya Apa perdebatannya Dan Apa namanya Baik Madhab Mayoritas Maupun Madhab Abu Hanifa Ini diterangkan Panjang sekali Nah di salah satunya Juga cerita tentang Disini kalau kita Lihat Cerita tentang Bagaimana Rawi hadis Yang Kita sering dengar Bahwa yang merawikan hadis La nikah Illa Biwaliyin Itu adalah Siapa Aisyah Ternyata Aisyah sendiri itu Tidak mengakui hadis itu Dan Aisyah sendiri itu Ternyata Melakukan hal yang berbeda Dari apa yang dikenal kita orang itu Nah ini Assani An Aisyah Radiyallahu anha Ru'ya anha Ma yukhalifuhu Farwa Min tariqi Malik Imam Malik Imam Malik itu gurunya Musyafi'i Itu An Aisyah Anha Zawwajat Hafsah Binta Abdurrahman Bin Mundir Bin Zubair Wa Abdurrahmani Ghaibun Bisyam Falamma Qadima Abdurrahman Qala Wa misli Yaftaatu Fakalamat Aisyah Al-Mundir Fakala Inna Dhalika Biadi Abdurrahman Fakala Abdurrahman Makuntu La Aruddu Amran Qaditihi Fasta Qadrat Hafsah Indal Mundir Jadi Diriwayatkan oleh Imam Malik Gurunya Imam Syafi'i Bahwa Aisyah Sendiri Itu Seorang Perempuan Yang Menikahkan Perempuan Namanya Hafsah Dengan Seorang Laki-Laki Namanya Mundir Jadi Yang Menikahkan Hafsah Sama Mundir Itu Aisyah Berarti Aisyah Menjadi Orang Yang Menikahkan Atau Bahasa Sekarang Menjadi Wali Ini Ada Dalam Imam Malik Tapi Nggak Disebut Apakah Dimuatah Atau Tidak Jadi Yang Kita Dengar Bahwa Aisyah Itu Meriwatkan La Nikah Tidak Boleh Menikah Tidak Sah Menikah Tanpa Wali Ternyata Aisyah Sendiri Menikahkan Seorang Perempuan Kata Madhab Bambu Hanifah Yang Bernama Hafsok Padahal Orang Tuanya Lagi Tidak Ada Yaitu Ada Di Syam Di Syria Nah Begitu Datang Orang Ayahnya Marah Marah Kok Ada Anak Saya Dinikahkan Tanpa Saya Hadir Lalu Kata Aisyah Diceritakan Sama Aisyah Kenapa Akhirnya Dinikahkan Lalu Kemudian Sudah Kalau Kamu Tidak Setuju Terus Gimana Kamu Pengennya Ya Saya Sejujurnya Tidak Masalah Tapi Kok Tanpa Ada Saya Artinya Tidak Masalah Perempuan Dan Sudah Dipraktekan Oleh Aisyah Menikahkan Seseorang Nah Ini Ini Dipahami Oleh Imam Atau Madhab Shafi'i Katanya Ini Zawajat Itu Bukan Menikahkan Bukan Aisyah Menikahkan Tapi Aisyah Mempersiapkan Pernikahan Nah Ini kan Pemanaan Lagi Zawajat Itu artinya Bukan Ngurus Nikah Seperti Sekarang kan Ibu-ibu Ngurus Nikah Ngurus Tendanya Ngurus Konsumsinya Ngurus Acaranya Itu kan Disebutkan Menikahkan Juga Menikahkan Artinya Ngurus Bukan Akan Ini kan Pemahaman Lagi Jadi Sekalipun Kata Kalibatnya Jelas Aisyah Itu Menikahkan Tapi Diatikan Oleh Mayatas Ulama Adalah Mengurus Pernikahan Mengurus Itu Memimpin Misalnya Mengelola Agar Nikah Yang Terjadi Tapi Bukan Dia Yang Menikahkannya Tetap Adalah Laki-laki Nah Ini Cara Paham Yang Saya Kira Tidak Akan Pernah Tuntas Ya Karena Memang Sudah Jadi Madhab Seperti yang Saya Bilang Sudah Kokoh Sudah Kuat Semua Membela Masing-masing Dan Sampai Sekarang Dia Menjadi Undang-undang Lalu Menjadi Aturan Lalu Diterapkan Pada Konteks Kita Yang Lalu Menurut saya Pertanyaannya Apa Maknanya Nantikan Mubadalah Itu Apa Maknanya Maknanya Kalau kita Lihat Dari Seluruh Madhab Maupun Seluruh Pandangan Dan termasuk Quran dan Hadis Itu kan Sesungguhnya Adalah Wali itu Adalah Orang yang Mencintai Wali itu Orang yang Melindungi Mari kita Lihat seluruh Kata wali Dalam Quran Dan seluruh Kata wali Dalam Hadis Jadi Wali itu Orang yang Melindungi Orang yang Memastikan Orang yang Diwali Itu Memperoleh Kemaslahatan Yang saya bilang Tadi istilahnya Rahmatan Lila Alamin Itu Nah karena itu Wali itu tugasnya Memastikan Si perempuan itu Memperoleh Sesuatu Yang layak Yang maslahat Nah kalau Wali itu Semena-mena Apalagi Memaksa Itu ya Hilang kewalianya Falata Dulu Huna Tadi Namanya Wali Adol Istilahnya Wali Adol Itu wali Yang Semena-mena Nah karena itu Ketika Semena-mena Kata hadis Fa'ini Shtajaru Apa namanya Fasultonu Waliyuman Lawaliyalah Kalau ada Pertengkaran Antara Perempuan Sama laki-laki Maka Walinya Pindah Kepada Wali Hakim Nah ini kan Untuk Menunjukkan Bahwa Pernikahan Itu Harus Untuk Dan atas Dasar Kemaslahatan Kerelaan Kemauan Serta Manfaat Nggaplah Bagi si perempuan Itu dan si laki-laki Nah ketika Walinya yang Seenaknya Atau Tanpa Ridonya Maka gugur Kewalian itu Kewalian itu Karena gugur Maka pindah Ke Negara Untuk memastikan Si perempuan itu Memperoleh Hak Nah karena itu Dalam konteks Ini Maka Mungkin Sekarang Dalam Dalam Apa namanya Dalam Apa namanya Implementasi Itu yang harus kita Pastikan adalah Sejauh mana Perempuan Dan laki-laki Itu Betul-betul Memiliki Pondasi Untuk Melangsungkan Pernikahan itu Demi Tujuan-tujuan Kebaikannya Yang kita sebut Kalau diantaran Al-Quran Sakinah Mawadah Warahmat Nah Kehadiran Wali Kehadiran Keluarga Laki-laki Itu kan Tujuannya Untuk Menguatkan Pondasi itu Bukan Meruntuhkannya Menguatkan Agar Mereka Betul-betul Punya Pondasi Yang kuat Untuk hidup Bahagia Sejahtera Dan lain Dan seterusnya Itu Dengan Didukung oleh Keluarga Perempuan Didukung oleh Keluarga Laki-laki Ini harus Betul-betul Diwujudkan Dukungan Untuk Kehidupan Mereka Itu Karena itu Pihak laki-pihak Perempuan Jangan Ngerecokin Membuat mereka Susah Hidupnya Justru pastikan Mendorong Untuk itu Nah Jika Kewalian Digunakan Untuk Sebaliknya Maka Gugur Kewalian Itu Jadi Mari kita Wujudkan Dalam Kehidupan Yang Seperti ini Wali Hadir Untuk Itu Jika Tidak Untuk Itu Tidak 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 Berlaku Nah Begitupun Laki-laki Juga Menurut saya Tetap Memerlukan Keluarga Untuk Memastikan Mendukung Mendorong Menjadi Pondasi Agar Kokoh Kehidupannya Jadi Jangan Karena Misalnya Laki-laki Tidak Perlu Wali Maka Nikanya Sembunyi Sembunyi Nikanya Siri Orang tua Tidak Dikasih Tahu Itu Juga Tidak Mubah Dalam Karena Kalau kita Paham Bahwa Keluarga Adalah Pondasi Orang tua Saya Pondasi Untuk Membuat Pernikahan Saya Sama Istri Saya Itu Lebih Kuat Maka Saya Harus Ngomong Ke Orang tua Saya Harus Mendapatkan Restu Saya Harus Mendapatkan Dukungan Agar Supaya Kehidupannya Lebih Kuat Saya Dan Istri Saya Itu Mubah Dalahnya Terutama 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 Kalau kita Tahu Bahwa Di Antara Dua Calon Itu Akan Ada Orang Yang Ditipu Misalnya Akan Ada Orang Yang Dilangkai Begitu Saja Jadi Misalnya Dalam konteks Ini Biasanya Perempuan Yang Akan Dibawa Seenaknya Akan Apa Namanya Mungkin Dimanfaatkan Seenaknya Oleh laki-laki Nah Karena Itu Harus Dipastikan Keluarga Perempuan Itu Tahu Ngerti Jangan Sampai Dia Betul-betul Dimanfaatkan Dipakai Apalagi Kawin Lari Misalnya Atau Kawin Pesanan Atau Dibawa Keluar Negeri Tapi Enggak Ada yang Bisa Melindungi Nah Ketika Ada Pernikahannya Seperti Ini Itu Justru Kita Harus Memastikan Tidak Hanya Orang Tuanya Bahkan Negara Bahkan Kedutaan Bahkan Komunitas Harus Hadir Untuk Memastikan Jangan Sampai Ini Akan Menjadi Korban Dan Semena-mena Refiking Kita Tahu Banyak Sekali Orang Menggunakan Perkawinan Justru Untuk Memperoleh Pekerja Migran Murah Tanpa Dibayar Ini kan Kejadian Saya kira Banyak Sekali Dalam Konteks Tertentu Orang Pengen Punya Pekerja Pengen Punya PRT Di Luar Negeri Mungkin Juga Di Indonesia Atau Punya Pelayan Tokonya Agar Supaya Tidak Digaji Dijadikan Istri Aja Ketika Jikan Istri Terserah Suami Kasihnya Berapa Sudah Tidak Ada Lagi Undang Buruhnya Tidak Kena Jadi Tenaganya Diperas Habis Tapi Haknya Sedikit Sedikit Tentu Saja Kalau Idealnya Istri Tidak Demikian Tapi Beberapa Orang Memanfaatkan Karena Ada Orang Memanfaatkan Itulah Maka Wali Semakin Kokoh Kebutuhannya Bahkan Tidak Sekedar Orang Tua Dalam Arti Ayah Tapi Keluarga Besar Dan Negara Bisa Jadi Juga Ada Laki Laki Yang Seperti Itu Yang Diminta Oleh Keluarga Besar Misalnya Lalu Laki Laki Mungkin Akan Dimanfaatkan Dalam Tanda Kutip Sehingga Dia Tidak Bisa Mengakspresikan Dirinya Tidak Bisa Memperoleh Haknya Karena Semuanya Tenaganya Kemampuannya Ilmunya Akan Diperas Habis Oleh Keluarga Perempuan Tanpa Ada Hak Yang Diperoleh Oleh Laki-laki Misalnya Nah Itu Makanya Penting Sekali Kehadiran Keluarga Jadi Wali Itu Kalau Dipahami Dalam Konteks Mubadalah Lalu Adalah Bagaimana Kita Bersama-sama Terutama Keluarga Itu Menjadi Orang Yang Mendukung Memastikan Melindungi Agar Supaya Pernikahan Itu Betul-betul Memberikan Manfaat Sebagaimana Diinginkan Tentu Kemampuan Bagi Laki-laki Dan Terutama Perempuan Dan Mari Kita Pastikan Manfaat Itu Hadir Nah Karena Itu Jika Kewalian Digunakan Untuk Sebaliknya Dia Harus Gugur Kalau Gugur Kita Pergi Ke Negara Misalnya Ada Seorang Ayah Yang Bang Toyib Tidak Ngurus Dari Kecil Tiba-tiba Besar Memaksa Pengen Jadi Wali Bahkan Minta Uang Dari Putrinya Kalau Dia Pengen Jadi Wali Harusnya Seorang Kau Udah Itu Gugurkan Orang Seperti Itu Apalagi Kalau Ayahnya Pemerkosa Terhadap Putrinya Sendiri Itu Tidak Penting Lagi Karena Sudah Tidak Lagi Menjadi Wali Yang Mencintai Yang Melindungi Udah Gak Bisa Jadi Kehadiran Wali Dalam Konteks Mubadalah Dalam Perspektif Dan Semangat Mubadalah Untuk Memastikan Esensi Ma'ruf Dari Pernikahan Itu Bisa Hadir Untuk Laki Dan Perempuan Karena Kita Panggil Jadi Ayah Dan Ibu Semua Menjadi Pendukung Semua Menjadi Pelindung Semua Menjadi Seseorang Yang Ikut Bersama Sama Menjadi Modal Dan Pijakan Kesuksesan Nikah Anaknya Mau Laki Laki Mau Perempuan Itu Wali Laki Ia Dipanggil Perempuan Ia Dipanggil Mari Kita Bersama Sama Tidak Tidak Menjadi Orang Tua Yang Yang Apa Namanya Yang Menikahkan Anaknya Untuk Kepentingan Dirinya Bukan Untuk Kepentingan Anaknya Jadi Dirinya Pengen Lebih Kuat Namanya Pengen Jadi ABC Pengen Masuk Ke ABC Orang Tua yang Pengen Pengen Dapat ABC Karena Itu Ini Saja Ini Saja Lalu Memaksakan Sehingga Akhirnya Kehidupan Pernikahan Anaknya Itu Menjadi Hampal Tidak Bermakna Yang Berpestaria Orang Tuanya Karena Mendapatkan Apa yang Diinginkan Baik Ekonomi Mungkin Politik Sosial Atau Apapun Yang Pestaria Orang Tuanya Anaknya Menjerit Menangis Karena Menikah Dengan Orang Yang Tidak Diinginkannya Sementara Dia Hidup Berdua Sama Suaminya Nah Kasus Begini Kan Pada Masa Nabi Juga Banyak Termasuk Perempuan Dan Hadisnya Juga Banyak Khonsa Bin Hidam Yang Paling Dikenal Itu Jadi Orang Tua Yang Pengen Anaknya Nikah Sama Seseorang Karena Orang Tuanya Dapat Dapat Anggaplah Apa Nama Insentif Sosial Orang Tua Pengennya Saya Misalnya Anggaplah Dosen Atau Apalah Pengennya Menikah Sama Anak Yang Yang Akan Memperkuat Posisi Saya Dosen Yang Pengennya Madosen Syukur Pengusaha Besar Syukur Apa Lagi Pengennya Kan Begitu Sehingga Dua Keluarga Jadi Hebat Pengennya Orang Tua Sementara Anak Yang Menikah Nangis Seharian Karena Dia Ternyata Orang Yang Laki Laki Tidak Tidak Cocok Ini Pada Masa Nabi Terjadi Kata Nabi Orang Berhak Untuk Seperti Itu Yang Berhak Adalah Si Perempuan Memutuskan Kamu Mau Enggak Seperti Kalau Enggak Mau Sudah Selesai Pernikahan Itu Bisa Diselesaikan Itu Khonsa Bin Hidam Dan Banyak Lagi Cerita Yang Lain Muhiroh Misalnya Bariroh Sorry Bariroh Kemudian Ada Banyak Cerita Saya Kira Bisa Kita Lihat Jadi Mari Kita Pahami Dan Praktekan Wali Itu Pada Semangat Mubadalah Adalah Memastikan Kehidupan Calon Suami Calon Istri Itu Punya Pondasi Yang Kokoh Melalui Keluarga Agar Mereka Bisa Hidup Apa Namanya Kuat Nikkatannya Dan Bisa Meneruskan Kehidupannya Dengan Baik Tentu Saja Sakinam Awadah Warah Nama Keluarga Itu Salah Satu Penting Untuk Menjadi Menjadi Pondasi Tersebut Jadi Kufu Istilah Kufu Itu Kenapa Seseorang Misalnya Perlu Punya Keluarga Yang Sekufu Yang Ya Karena Di Banyak Pemahaman Orang Atau Kebiasanya Kan Menjadi Pendukung Kesuksesan Itu Tetapi Tetap Saja Yang Paling Utamanya Nanti Adalah Yang Melakukan Pernikahannya Bukan Keluarganya Bukan Ayahnya Bukan Ibunya Kita Mungkin Punya Saran Kita Mungkin Punya Tapi Yang Menikahi Yang Mengalami Si Perempuan Si Anak Karena Yang Mengalami Si Perempuan Si Anak Ini Maka Mari Kita Beri Kalau Istilahnya Buhan Mari Kita Beli Ruang Yang Cukup Untuk Anak Kita Untuk Memperoleh Pondasi Yang Betul-betul Akan Menjadi Modal Bagi Mereka Untuk Hidup Lebih Kuat Lebih Bahagia Lebih Memungkinkan Bisa Diklar Dengan Baik Dan Seterusnya Dan Seterusnya Jadi Mungkin Dalam Konteks Ini Kita Tidak Lagi Perlu Memperdebatkan Tentang Boleh Dan Tidaknya Karena Sudah Jadi Sudah Kokoh Itu Tapi Mari Kita Maknai Bersama Sama Mari Kita Letakkan Bersama Sama Apa Namanya Kehadiran Wali Itu Sebagai Pondasi Yang Mengokokkan Mereka Sebagai Modal Yang Membuat Apa Namanya Para Calon Ini Menjadi Lebih Baik Pastikan Itu Kalau Tidak Ya Harus Direfleksikan Harus Refleksikan Bagaimana Implementasinya Jangan Berlindung Di Bawah Hukum Wali Tapi Untuk Melakukan Kekerasan Tapi Untuk Melakukan Pemaksaan Nah Ini Yang Tidak Mubadalah Itu Jadi Tanggung Jawab Kitalah Ketika Kita Merujuk Kepada Madhab Untuk Apa Merujuknya Itu Untuk Kebaikan Atau Sebaliknya Untuk Semena Mena Kalau Untuk Semena Mena Disitulah Persoalannya Yang Kata Berkali Kali Saya Sampaikan Tentang Ayat Az-Zumar Itu Fabashir Ibadih Alladhina Yastami'una Al-Qawla Faytabi'una Ahsanah Jadi Yang Yang Diberi Apa Namanya Kegembiraan Atau Khabar Gembira Oleh Allah Itu Orang-orang Yang Kalau Merujuk Kepada Sesuatu Kalau Mengambil Kepada Sesuatu Itu Yang Terbaik Untuk Kita Implementasikan Dalam Konteks Ini Yang Akan Menikahi Anak Dan Anak Atau Calon Itu Karena Pastikan Pewonan Kita Kekuasaan Kita Atau Siapapun Dalam Konteks Kewalian Itu Digunakan Untuk Kebaikan Calon Ya Tabi'una Ahsanah Yang Terbaik Diantara Yang Berbagai Itu Mari Kita Gunakan Yang Terbaik Jadi Merujuk Tradisi Madhab Karena Bisa Jadi Sebaliknya Sebaliknya Artinya Nanti Orang Apa Namanya Merujuk Kepada Madhab Abu Hanifah Misalnya Adalah Untuk Melakukan Melakukan Keburukan Juga Misalnya Seorang Laki-laki Yang Mau Menipu Seorang Perempuan Yang Secara Pertimbangan Bisa Jadi Laki-lakinya Pinter Sekali Cara Menipunya Sehingga Ngajarin Perempuannya Tidak perlu Wali Sudah Kita Menikah Tidak perlu Wali Kata siapa Kata Disebutkan Semua Dalilnya Padahal Laki-laki Jelas Sekali Mau Menipu Mau Menguasai Sehingga Akhirnya Perempuan Tidak ada Mendukung Tidak ada Yang memastikan Lalu Dibawa Seenaknya Dibawa Pergi Seenaknya Dia jadi Teroris Itu kan Banyak Nah ini Menggunakan Logika Abu Hanifah Tanpa Ngomong ke Orang tua Dicekokin Itu Terjadi Jadi Jadi Orang itu Merujuk Kepada Tradisi Kadang-kadang Untuk Sesuatu Yang Justru Tidak Rahmatan Alamin Jadi Madhab Abu Hanifah Bisa dipakai Untuk Kebaikan Juga Bisa dipakai Untuk Keburukan Perempuan Perempuan Beberapa Perempuan Itu Dicekokin Sama Anggaplah Mushrif Atau Mushrifah Atau Mentor Mentorah Atau Siapapun Lalu Nenikah Itu Kalau kata Abu Hanifah Ayatnya Hadis sebut Tidak perlu Jadi Akhirnya Nikah Sama Seseorang Orang tuanya Tidak tahu Keluarganya Tidak tahu Negara Tidak tahu Nikahnya Siri Tapi Sesungguhnya Dia Sedang Diporotin Tenaganya Uangnya Bisa jadi Lalu kemudian Habis semua Dan ketika sudah Lemak Diceraikan Dan ini terjadi Dalam kehidupan kita Nah hal yang sama Mungkin sebaliknya Artinya Seorang keluarga Yang Menggunakan Pandangan Madhab Syafi'i Untuk Untuk Menguasai Anaknya Sehingga anaknya Tidak menikah-nikah Atau sebaliknya Melarangnya Dari pernikahan Yang Menjadi Pondasinya Untuk bisa Bahagia Lalu alasannya Saya kan walinya Saya berhak untuk Melarang Saya berhak untuk Membatalkan Dan Membatalkan Dan Melarangnya itu Justru Tadi Ingin betul-betul Memang Memang Menguasai Bukan Melindungi Bukan melindungi Ini terjadi juga Nah hal-hal yang Sepertinya Menurut saya Yang sama-sama Perlu kita Waspadai Perlu kita Cermati Agar supaya Kita berusaha Bersama-sama Mengkondisikan Mewujudkan Pemahaman Bersama Bahwa Kehidupan Pernikahan Itu Perlu modal Salah satu Modalnya Adalah Dukungan Keluarga Inilah Arti wali itu Karena itu Kalau dia Justru sebaliknya Keluarga itu Menjadi Sandungan Untuk memastikan Pernikahan Yang lebih Baik Maka Keluarga yang Seperti ini Menjadi Gugur Kewaliannya Karena Gugur Maka Pindah ke Negara Kalau istilah Hadis Atau Paling Tidak Cari Keluarga Lain Yang Memungkinkan Terjadi Modal Atau Pijakan Itu Tapi Sebelum Mencari Atau Sebelum Pindah Kepada Yang lain Mari kita Kondisikan Bersama-sama Sebagai Keluarga Sebagai Orang tua Sebagai Teman Untuk Menjadi Modal Untuk Menjadi Pendukung Untuk Menjadi Pelindung Bagi Teman-teman Laki Dan Perempuan Yang Ingin Menikah Dengan Orang Yang Menurut Mereka Adalah Bisa Menjadi Pondasi Untuk Melakukan Dan Melangsungkan Kehidupan Rumah Tangga Yang Sakinah Mawadda Warohmah Untuk Memberi Dukungan Dan Modal Serta Tempat Agar Mereka Betul-betul Melaju Meneruskan Dan Melestarikan Kehidupan Rumah Tangganya Sakinah Mawadda Warohmah Disinilah Peran Kita Semua Bersama-sama Untuk Memastikan Islam Kita Tafsir Kita Pemahaman Kita Praktek Kita Itu Menjadi Bagian Dari Visi Rahmatan Lil'alamin Dan Juga Akhlakul Karim Itu Untuk Awal Saja Mbak Uswak Dan Mbak Hesti Dan Teman-teman Sekalian Seperti Biasa Ini Tentu Saja Awal Teman-teman Juga Punya Hak Yang Sama Untuk Bisa Ikut Menafsirkan Memahami Dan Terutama Mengimplementasikan Dalam Kedipan Sehari-hari Pengalaman Yang Lain Pengetahuan Yang Lain Boleh Dishare Terima Kasih Monggo Ma Uswak